jadi itulah sebenarnya kita tuh banyak banget kesamaan gitu jadi tidak perlu untuk saling Assalamualaikum Elsa disini hai guys semuanya gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu semoga bahagia selalu dan semoga hari teman-teman semua selalu good day aku ucapin selamat datang bagi yang baru ketemu channel ini atau bagi yang baru join channel ini selamat datang jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang warna merah itu dan juga aku minta jempolnya like-nya, komen-nya dan juga share apabila video ini bermanfaat dan perkenalkan nama aku Elsa Widianti Putri umurku 17 tahun ya oke hari ini kita bakalan nge-reaction tentang auto kaget perbedaan pernikahan di Malaysia dan Indonesia itu jauh banget sejauh apa-apa apa-apa sejauh apa apakah sejauh mata memandang atau sejauh hati-hati ini dari channel ID Fikri langsung di subscribe bagi yang belum subscribe udah tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai video reaction karena aku udah gak sabar untuk melihat bagaimana perbedaan pernikahan di Malaysia dan di Indonesia karena aku orang Indonesia juga aku ingin tahu bagaimana adat istiadat pernikahan di Malaysia mana tahu ada ya lelaki tanpan yang ingin meminang putri yang seperti aku gitu daripada aku berhalu-halu ya langsung aja kita mulai video reactionnya ya let's go ini pake rebana Indonesia nih Indonesia khas banget dengan rebana eh Indonesia tuh bukan ya kita liat aja langsung langsung di subscribe channel Ideal Fitri Fikri oh di Malaysia sorry di Malaysia eh iya iya di Malaysia pasti selalu ciri hatinya pake baju Melayu pasti oh abangnya orang Indonesia guys abangnya orang Indonesia kumpang iya kumpang asik banget sih main ini pasti akan selalu ada kompang banyak kalau di belakang ya tamunya belum pada datang ini kak ada datang kita pagi masuk kali oh pagi oh beda sama Indonesia Indonesia kan masuk tanda tangan dapet sopenir nah 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 ini di Indonesia kalau di Indonesia itu kita masuk nih kita isi buku tamu undangan terus kita dikasih sopenir sama yang jaga tamu undangan tuh nah kalau di Malaysia kita pulang ambil sopenir tidak perlu tulis buku tamu jadi kayak buku tamu tuh gak ada di Malaysia gitu jadi sopenir itu di Malaysia diambil ketika mau pulang kalau di Indonesia sopenir diambil ketika mau masuk nah itu poin penting pertama yang perlu teman-teman tahu biar tidak salah ya kalau di Indonesia nih perbedaan yang kedua tuan rumah di Indonesia itu duduknya di samping mempelai atau bersama mempelai nah kalau di Malaysia tuan rumahnya itu menyambut tamu di pintu masuk ya bener sih bener-bener jadi kalau di Indonesia itu yang menyambut tamu itu biasanya kayak panitia-panitia yang udah ditunjuk pas mau nikah gitu nah kalau di Malaysia tuan rumahnya itu menyambut di depan gitu nah ya nah betul sama-sama baik semuanya guys jadi jangan menjadikan itu sebuah perbedaan yang kayak gimana-gimana keperluar itu semuanya sama-sama baik tambahnya tadi kalau di kami ada ini kalau kalau di Palembang ada terus ini kan iya tapi namanya itu terbangan oh di Palembang namanya terbangan nah di Indonesia namanya itu berara-ara gitu di ara-ara jadi menggunakan kompang tadi di ara kedua mempelai untuk menuju ke Pelaminan nah susah banget karena belum nikah ya jadi susah ngomongnya suasana pernikahan yang ada di Malaysia kita lihat dulu ada rendang ada ayam ada gulai apa-apa tuh ada rujak acar acar-acar bukan rujak sedap oh iya teman-teman aku mau nanya dong kalau di Malaysia itu pernikahan di Malaysia itu makanan yang menjadi menu utama atau yang menjadi khas banget di Malaysia ketika acara pernikahan itu apa saya langsung komen di bawah ya biar kita sama-sama bertukar informasi gitu ada sambalnya banyak banget ikan asin lagu-lagu melayu banget ada kari ada rendang rendang selalu ya ada di pernikahan ada ayam goreng kucu ubi eh sedap ya ada tempoyak tempoyak ah ada tempoyak coba aku asyik enggak terlalu suka tempoyak karena enggak suka duri kari kambing kari kambing ada rendang rendang selalu telur asin oh pakek telur asin ada sambal ada sambal kekoyak aku tuh aku tuh kalau di acara nikahan orang kampar orang-orang Melayu itu yang paling suka itu sambal balacan gila weh sambal balacannya itu enggak ada obat enggak ada aduh gila enak banget 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 ada acar aku gila tadi ruja acar enggak mungkin ruja kucu ubi pedala lapan aku enggak makan kambing iya melayu iya melayu tempoyak tuh melayu banget sih tempoyak tuh lagunya lagu melayu banget aduh loper malays kuala lungpur iya bang ini yang mana kalian bisa lihat youtube channel dia all about food ya Sambal balacan sih enak serius Ini aku sebenarnya air luda loh nontonnya Bukan kemanyi Eh bukan kemanyi deh Kenikir Kenikir Tespong Dan min Ada pahit-pahit dikit Rasanya ada pahit-pahit Rasanya menurut Sudah Iya penerima tamu kembali-bali Nanti kalau udah makan itu nanti bunyi Bukan kemanyi Pahit-pahit itu kasih Sambal sama koyang Asam-asam pedih Jadi enak banget Oh udah Masai Masa ada semuanya itu yang berapannya Oh itu Satu Setupnya Ini sebetulnya makannya enak semua Cuman karena lidah Gak makan sayur ini Banyak makan sayur lalapan cipir namanya kalau disana apa namanya agak getir suka cipir enak saya suka sayur ini lagu melayunya saya ingin tahu ini lagu semua umat nih tadi dari awal acara belum dimulai sampai sekarang itu sudah ikut lagu-lagu melayu semua dari yang kita tahu sampai kita tidak tahu lagu melayunya karena banyak pahala kalian mungkin penasaran kan ini tempatnya apa namanya ini adalah agrosek resort jadi buat kalian yang lagi kuala lumpur bisa juga dapat disini kalau dulu yang pernah nonton vlog hasil yang buka puasa yang hanya apa ya 48 ringgit nah itu tempatnya sama di agrote gajer resort ini di bulangan ada outbound disini wah ada outbound disini wah yang kuala lumpur silahkan main main di resort ini kayaknya asik sih tempatnya apa amal lo di palembang panggung itu juru masak panggung juru masak panggung kuih muihnya kuih dan muih beraneka macam apa itu kuih muih 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 ini ada kue orang bakas ya ada kuenya aku lupa namanya apaan bawanya ketan diatasnya eh manis-manis gitu iya serikaya serikaya yang kasih ketan kalau di pekan baru ada yang namanya ketan tanam durian ini kayak gini juga dibawanya ada ketan serikayo itu mah hanya telur aja ini kan di dafti kalau yang lembut yang enak bener-bener kan ada yang bisa terus atasnya manis-manis gitu jadi pas banget kalau yang belum tahu rasanya ya ketan kasih manis-manis kalau serikayo asli mas doyan mas doyan dia doyan banget makan kue yang itu seri muka seri muka namanya lucu seri muka seri muka iya makan serikaya dimana-mana seperti ini cuma dipakaiin tempat gitu loh iya tapi gak ada maka-maka berdebat kalau di perembang enak banget kalau di bangka kayak gini persis tuh teman-teman bisa sekalian dengerin yang ada di Indonesia tuh jadi beda-beda jadi beda-beda jadi itu guys kalau makanan-makanan gitu kadang tuh bahannya sama cuma namanya aja yang beda itu di Indonesia di Malaysia juga seperti video yang pernah aku buat yang kue mangkok pelito daun itu ternyata sama yang ada di Malaysia yang bedakannya namanya kadang terus juga alas atau tempatnya kalau di Malaysia itu pakai kayak daun pisang gitu orang Melayu tempat aku dikampar itu pakai yang aku bilang kemarin tuh mangkoknya mangkok kaca gitu yang kecil sebenarnya kita tuh sama aja lidahnya pun lidahnya sama rasanya pun sama juga sih aku rasa yang beda ini ya cuman namanya doang gitu jadi itulah sebenarnya kita tuh banyak banget kesamaan gitu jadi tidak perlu untuk saling membeda-bedakan karena kita tuh Melayu Melayu Indonesia Melayu Malaysia tuh sama aja sih sebenarnya nah bagi teman-teman kita kiranya lebih tahu lagi bagaimana sih pernikahan di Malaysia itu konsepnya tuh seperti apa teman-teman bisa langsung komen di video ini ya langsung aja komen dan bagi teman-teman yang ada di Indonesia juga yang tahu juga tentang pernikahan di Indonesia itu seperti apa langsung aja komen di bawah kita share informasi-informasi yang bermanfaat sehingga mungkin apabila ada orang Indonesia menikah dengan orang Indonesia orang Malaysia menikah dengan orang Indonesia jadi tahu adatnya jadi tahu apa perbedaannya apa persamaannya gitu tadi udah disebutkan sama Bang Aidil cukup sekian video rasanya ini bagi teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang ngerasa video ini bermanfaat boleh di share ke grup, ke facebook, ke instagram ya boleh langsung aja sekian video reaction ini sampai ketemu di next video bye bye